ya eh saya mulai aja ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada pagi hari ini kita bahas bagian pertama ya pertemuan pertama perkulian medan EM2 ya jadi judulnya ini adalah medan listrik di dalam bahan jadi ini yang membedakan antara EM1 sama EM2 kalau EM1 itu yang dibahas itu kan medan listrik dan medan magnetnya juga gelombang elektromagnetik tapi yang pembahasannya itu di ini di ruang hampa ya di ruang hampa tapi kalau di EM2 bahas hal yang sama medan listrik medan magnet juga gelombang elektromagnetik tapi di dalam media ya di dalam media atau di dalam bahan bahan atau media jadi tidak tidak di ruang hampa seperti EM1 itu yang perlu saya sampaikan perbedaan antara EM1 sama EM2 ya itu yang pertama ya Nah kita mulai yang pertama yaitu medan listrik ya medan listrik di dalam bahan ya kita awali pembahasannya tentang polarisasi ya polarisasi tapi sebelumnya mungkin saya perlu tanya dulu ke kalian ini ya ingin tahu apakah kalian sudah tahu bukan sudah tahu sih pernah denger kata polarisasi nah dari kota pernah denger kata polarisasi ya kayaknya ada masalah sinyal ini ya ada masalah sinyal ini berapa dari kalian gimana pola ada yang tahu ya polarisasi itu apa yang kalian tahu yang kalian tahu ya Polarisasi itu apa saya judulnya ya Polarisasi Polar tahu ya Polar ya pernah denger kata polar ya terpolarisasi Halo ini kalian bisa ini ya bisa mendengar suara saya oke halo 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 jadi polarisasi begitu ya jadi dari kata Polar Polar tuh berarti kan kutub ya kalau di jemangkan itu kutub terpolarisasi berarti apa terkutub-kutub artinya itu terbentuk sebuah bukan sebuah ya dua ya lebih tepatnya dua ya dua kutub ya dua kelompok ya yang saling berseberangan lah gitu ya kalau di medan listrik ini berarti kan ada yang kelompok yang searah gitu ya mesinnya jadi ada 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 kelompok atau kutub ya kutub yang searah dengan medan listrik dan ada kutub yang berlawanan arah dengan medan listrik maksudnya itu begitu ya jadi nanti yang terjadi di dalam bahan itu terjadi eh pengutupan atau pengelompok pengelompokan gitu ya antara yang eh searah dengan medan listrik dan yang berlawanan Nah apa yang apa yang terkutub atau terpolarisasi ya kita tahu di dalam bahan ya di dalam material itu kan material atau bahan kan isinya itu kan molekul ya molekul nanti isinya kan atom-atom ya atum-atum nantikan isinya ada elektron ada proton gitu ya apa elektron sama inti atom gitu ya kita tahu elektron muatannya negatif terus kemudian kalau inti atom muatannya plus jadi nanti yang terjadi di dalam bahan itu ya ini terjadi pengelompokan antara muatan positif dan muatan negatif jadi yang perlu kalian ketahui bahwa di dalam bahan itu kan kedua muatan tersebut ya plus dan minus itu dalam jumlah yang sama sehingga kalau jumlahnya sama makan nanti muatan totalnya kan nol gitu ya nol sih kenapa karena antara plus dan minus itu saling menghilangkan nah kemudian kalau disitu ada medan listrik dan muatan plus dan minus itu nanti menjadi terkelompok yang tadinya menyatu ya antara plus dan negatif itu menyatu gitu ya nanti akhirnya plus dan minus itu nanti jadi terpisah ya terkelompok yang plus membentuk kelompok sendiri yang minus membentuk kelompok sendiri itu yang disebut polarisasi ya dan itu terjadi kalau ada medan listrik jadi kalau ada medan listrik nanti muatan plus dan muatan minus yang tadinya menyatu ya netral ini sekarang menjadi terpecah ya terpolarisasi nah itu nah nanti terkait dengan medan listrik biasanya kalau muatan positif ya itu bergerak ya searah dengan medan listrik yang positif ya sementara yang negatif sebaliknya dia akan bergerak apa itu ke arah yang berlawanan karena yang berlawanan dengan medan listrik nah itu 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 maksudnya itu begitu ya dan dimaksud dengan nama polarisasi jadi pengutupan antara muatan positif dan muatan negatif di dalam bahan karena adanya medan listrik dan ini nanti kalau di Griffith ini membahasnya mulai dari bahan dielektrik ini saya kira kalian pasti sudah dengar sudah pernah dengar istilah dielektrik ya dielektrik itu apa ada yang tahu dielektrik itu apa ya banyak di tengah kapasitor itu apa ya ya bener-bener pelatnya itu ya bener Andrea banyak dipakai kapasitor kan ya ya jadi kapasitor itu di dikasih bahannya namanya dielektrik tujuannya apa ya untuk memperbesar ini memperbesar kapasitasinya kalau dia kosongan ya ruang hampa itu kapasitasnya kecil tapi kalau dibahas di elektrik itu nanti kapasitasnya menjadi besar kalau ini aja deh kalau dari istilah itu maksudnya apa di itu apa ya elektrik itu apa saya kira kalian tahu lah di itu apa kalau dari istilah ya dari istilah bahasa ya di itu apa dua dua elektrik elektrik itu apa nah itu kan bahasa Inggris sih kalau di jemakan tuh artinya apa listrik listrik kan jadi artinya iya bener lah artinya dua listrik maksudnya itu bukan maksudnya itu apa muatan positif dan muatan negatif gitu loh jadi bahan dielektrik itu artinya bahan yang bisa mengalami polarisasi ya bisa mengalami polarisasi maksudnya itu apa terpisah menjadi dua muatan listrik main disebut dielektrik dielektrik itu maksudnya itu itu ya nah biasanya bahan dielektrik itu biasanya adalah bahan yang masuk dalam kelompok bahan isolator ya jadi isolator bahan konduktor ya kalau bahan konduktor eh tidak ya bukan bukan bahan dielektrik kenapa karena kalau konduktor itu kan elektronnya itu kan bisa bisa bergerak dengan mudah kalau bahan isolator kan elektronnya akan terikat dengan eh apa terikat dengan atomnya ya itu yang dimaksud dengan dielektrik jadi elektronnya terikat sehingga ketika dia diberi medan listrik ya maka nanti elektronnya tersebut akan istilahnya apa ya eh yang tadinya itu sepusat ya sepusat dengan inti atomnya menjadi bergeser ya sehingga nanti ada ujung dari at atom atau molekul itu yang bermuatan plus dan ujungnya satunya lagi bermuatan negatif itu yang disebut dengan nama dielektrik ya jadi atom dari materialnya itu menjadi ter terkutup ya terkutup karena ada ujung yang plus ada ujung yang minus maka disebut bahan dielektrik tapi kalau bahan konduktor ya enggak bisa atomnya bisa keluar dari maaf elektronnya bisa berpindah dari atomnya gitu ya itu ya terus yang kedua ini apa ini habis dielektrik yang kedua ini apa ini dipul induksi ini ya jadi ada dielektrik ada dipul ya sama-sama di nya itu ya di elektrik yang satunya lagi dipul jadi kalau dipul itu lebih ke arah lebih ke arah ininya ya apa itu lebih ke arah atomnya ya jadi ke arah mikroskopiknya tapi kalau dielektrik itu lebih ke arah materialnya jadi makroskopik jadi kalau dipul itu tinjuan mikroskopik kalau dielektrik itu tinjuan makronya tinjuan makronya ya dipul induksi berarti terjadinya dipul itu kalau ada metan listrik kalau enggak ada metan listrik ya dipulnya hilang ya menyebut dipul induksi jadi muncul dipul kalau ada pengaruh dari metan listrik ini yang disebut dengan nama induksi ya dipul induksi dipul terinduksi itu ya bentar bentar oke nah sekarang ini ada pembahasan ya tentang polarisasi ya lebih detail lagi ya polarisasi dilambangkan dengan P kecil P kecil sama dengan alpha E jadi bergantung sama apa ini bergantung sama medan listriknya jadi kalau medan listriknya besar polarisasinya besar polarisasi itu apa sih polarisasi ya kekuatan dari dipulnya ya kekuatan dari dipul atomnya tadi jadi semakin besar medan listriknya semakin besar dipul dari atomnya tersebut kalau kecil ya kalau medan listriknya kecil ya dia dipulnya kecil jadi disini sebanding ya jadi kekuatan dipulnya kekuatan dipulnya itu adalah sebanding dengan medan listrik P terus ada alpha alpha itu konstantannya ya kalau wisata pengalian sebagai contoh ya ini contoh dari besarnya alpha ya alpha itu konstantannya ya jadi gini kan ada atom ya gampang terpolarisasi karena apa karena alphanya itu besar ya tapi ada juga atom yang sulit untuk mengalami polarisasi karena apa alphanya kecil jadi alpha itu adalah ukuran seberapa gampang seberapa mudah sebuah atom ya atau molekul mengalami polarisasi nah ini contohnya misalnya ini ini beberapa atom ini ya mulai dari hidrogen helium lidium ya ya berilium karbon neon natrium sampai sesium ya mulai dari yang alphanya kecil ya hidrogen ya oh bukan hidrogen ya paling kecil ya helium lebih kecil lagi ya 0,2 ya helium jadi kalau lihat di sini ya yang paling gampang terpolarisasi itu apa ini atom apa ini dari yang di kotak ini ya yang paling gampang terpolarisasi ya yang alphanya itu besar ya yaitu apa ini ini ya cesium ini ya cesium ini ya cesium ini 59,6 ini jadi gampang terpolarisasi ini atom cesium ini dibanding yang lain ya kalau yang paling susah ini apa ini helium ya ini ya 0,2 ya nah ini ya oke nah ini ya sebagai sebagai gambaran ini ya misalkan inilah sebuah atom ini ya sebuah atom ini kan kalian tahu atom itu kan ada inti atom yang bermuatan plus ya sama elektron-elektron yang melilinginya yang bermuatan negatif ya kalau dalam kondisi tidak ada metal listrik lah pusat ya center center atau pusat dari keduanya ya jadi pusat dari muatan plus dari atom yaitu inti atom ya sama pusat dari seluruh elektron muatan elektronnya itu sepusat ya berada dalam pusat yang sama sehingga dalam kondisi itu dikatakan atomnya tidak terpolarisasi ya tidak terpolarisasi metral lah tapi akan lain ceritanya kalau ada metal listrik nah kayak gini loh ini kan ada metal listrik ya yang di gambar 4.2 ini kan ya kalau ada metal listrik apa yang terjadi maka pusat dari muatan plus dari atom akan bergeser ke arah metal listrik ke arah searah metal listrik sementara muatan negatifnya akan bergeser berlawanan arah dengan metal listrik sehingga kalau ada metal listrik maka pusat keduanya nggak lagi satu titik ya tapi bergeser ya jadi itu kalau jadi kalau tadi nggak ada metal listrik kan pusat kedua muatannya itu terletak pada titik yang sama atau sepusat begitu ada metal listrik keduanya geser ya yang pusat positif bergeser searah metal listrik yang pusat negatif bergeser berlawanan metal listrik sehingga yang terjadi itu apa ya mengalami polarisasi ya polarisasi ya itu P kecil nanti ya P kecil itu artinya polarisasi atom nanti ada lagi P besar ya jadi perlu kalian ketahui ada P kecil ada P besar P kecil itu terkait dengan atom mikroskopik kalau P besar terkait dengan materialnya bahannya bahan dielektriknya nanti pakai huruf P besar ya jadi gitu nah gambarannya seperti itu ya nah kemudian disini kan dijelaskan ini ya perumusannya ya perumusan untuk mencari apa sih mencari alfanya tadi itu ya alfa tadi apa polarisabilitas dari atom tadi itu ya disini tadi ya ada hidrogen nilainya sekian helium yang paling kecil ya dalam hal ini ya terus cesium yang paling besar jadi menggunakan model ini ya model atom yang mungkin ini ya model atom yang mungkin nanti lalu menggunakan ini menggunakan hukum kolom ya nanti akan diperoleh bahwa nilainya alfa itu ini kan 4P epsilon 0 A pangkat 3 gitu ya A nya itu apa A nya itu coba lihat disini ya A itu ini ya sepertinya A itu ini ya apa A di sini ini jari-jari atomnya ya ya ini kan radius A ya jari-jari atomnya jadi kalau kalau-kalau-kalau melihat dari sini ternyata apa nilai alfa itu bergantung sama jari-jari atomnya pangkat 3 ya jadi kalau ukuran atomnya besar berarti kan dia akan gampang terpolarisasi tapi kalau ukuran atomnya kecil dia akan sulit terpolarisasi ya menurut-menurut model ini ada banyak model kok ini model yang paling sederhana ini model polarisasi yang polarisasi atom yang paling sederhana itu ya oke terus lanjut ya saya kembali ke ini ya mungkin perlu saya jelaskan ini loh coba kalian lihat di sini ya persamaan 41 ini ya P sama dengan alfa E kalian tahu medal esek itu besaran apa vektor apa skalar vektor vektor P ini vektor juga ya jadi polarisasi itu vektor juga vektornya bagaimana vektornya itu arahnya ya dari muatan minus ke muatan plus ya jadi ya dia mengalami polarisasi jadi terkutup menjadi muatan plus dan muatan minus nah arah vektornya itu apa dari muatan negatif menuju muatan plus itu itu arah vektor dari polarisasi ya P sama dengan alfa E nah sekarang yang jadi pertanyaan saya alfa itu besaran apa kalau P itu vektor ya E itu vektor alfa besaran apa P sama dengan alfa E ya P nya vektor alfanya besaran apa E nya itu skalar ya oke kalian jawab skalar itu untuk saya coba lihat ya untuk menjelaskan alfa itu besaran apa jawabannya ada di sini loh ini kan ada P X ya ada P X P Y P Z kan itu ya ya tadi komponen X komponen J komponen Z berarti kan vektor lalu nanti E juga gitu ada E X E Y E Z ini loh E X E Y E Z ternyata apa ternyata alfanya itu ada ini coba lihat ini ada alfa X X alfa X Y alfa X Z terus ada apa ini alfa Y X alfa Y Y alfa Y Z alfa Z X alfa Z E jadi kalau seperti ini alfa itu punya berapa komponen ini coba lihat kan 3 kali 3 ya ya 3 kali 3 berapa 9 jadi alfa itu punya 9 komponen komponen 1 ini loh alfa X X komponen 2 alfa X Z komponen 3 alfa X Z komponen 4 alfa Y Z dan terusnya sampai komponen ke 9 jadi kalau seperti itu berarti alfa itu bukan besaran skalar soalnya kalau besaran skalar itu nggak punya komponen cuma satu apa 1 nilai saja jadi kalau skalar itu 1 nilai kalau faktor 3 nilai ya 3 nilai atau 3 komponen komponen X komponen Y komponen Z nah kalau disini alfa itu punya 9 komponen besaran apa itu yang punya 9 komponen mungkin ada yang tahu ya besaran yang punya sampai 9 komponen itu besaran apa itu bukan skalar loh ya kalau skalar kan cuma 1 nilai ini kan ada 9 nilai ini ya ada yang tahu barangkali ini loh loh apa ini 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 apa kalian baca ini tensor ini loh tensor jadi namanya ya polarisibility tensor jadi besaran tensor ya ini jadi tensor itu besaran yang diatasnya faktor jadi urutannya itu yang paling bawah itu namanya skalar ya cuma 1 nilai 1 komponen diatasnya skalar itu ada faktor punya 3 nilai 3 komponen diatasnya lagi dikali 3 lagi gitu ya jadi 3 dikali 3 lagi 9 ya namanya tensor ya jadi jadi sekarang kalian harus tahu ya bahwa alpha atau polaris polarisabilitas itu adalah besaran tensor ya nah tadi ya tadi itu yang saya bahas tadi itu kan untuk molekul yang terinduksi ya molekul terinduksi jadi artinya apa molekul itu akan mengalami polarisasi kalau ada medan listrik kalau ada medan listrik dia akan terpolarisasi kalau enggak ada medan listrik dia tidak terpolarisasi besarnya bergantung sama alfa tadi ya polarisabilitas ada yang gampang terpolarisasi karena alfanya itu besar ada yang tidak gampang atau sulit terpolarisasi karena alfanya itu kecil itu tadi ya yang saya bahas babesan tadi ya tadi juga perlu juga sudah saya sampaikan ya bahwa alfa itu adalah besaran tensor bukan besaran skalar diatas jadi diatasnya vektor ya besaran yang punya rank rank itu apa sih rank itu kayak tingkatan ya punya tingkatan diatasnya vektor ya kalau kalau skalar kan dibawanya vektor ya ini ada yang jenis kedua ya yaitu apa molekul polar apa itu molekul polar molekul polar itu molekul yang eh sudah terpolarisasi ya sudah ter eh sudah terpolarisasi sudah terpolarisasi secara apa ya secara alami lah jadi maksudnya itu sudah sudah dari awalnya sudah terpolarisasi jadi bukan karena pengaruh medan listrik mau ada medan listrik atau enggak itu ya dia sudah terpolarisasi ini 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 yang beda dengannya tadi kalau yang tadi itu kan terpolarisasi kalau ada medan listrik ya kalau ini enggak mau ada medan listrik atau enggak dia memang sudah terpolarisasi begitu ya terus mungkin pertanyaannya gini lu kenapa kok dia terpolarisasi penyebabnya apa nah itu kaitannya kaitannya dengan dengan sifat kimia ya kalau pertanyaan seperti itu kaitannya dengan sifat kimia ya jadi terpolarisasi itu karena sifat kimia nya seperti itu contohnya apa nih molekul yang molekul polar ya contohnya ini molekul apa ini ada yang tahu ini ini molekul apa ini iya atau kita kenal dengan apa itu air ya ini jadi air ya molekul air H2O itu termasuk molekul molekul polar ya tadi istilahnya apa polar ya ya molekul polar jadi mau ada medan listrik atau enggak ya molekul air itu mengalami polarisasi ya jadi terkutup antara muatan plus ini saya mau jelaskan kenapa kok seperti itu tadi kan saya katakan terkait dengan sifat kimia ya sifat kimia jadi molekul air itu kan ikatan antara atom oksigen sama hidrogen ini ya ini kan ya ikatannya sebetulnya apa sih ikatan antara hidrogen sama oksigen itu kata-kata apa ikatan ikatan kovalan sebetulnya ya jadi gini kan hidrogen ya elektronnya ya elektron hidrogen itu space stabil ya dia harus terdiri dari dua elektron ya itu kan sementara oksigen ya supaya dia stabil ya dia harus apa sepuluh elektron gitu ya sementara kita tahu hidrogen punya satu elektron oksigen punya delapan elektron gitu ya gitu kan sehingga hidrogen supaya stabil dia butuh satu elektron lagi oksigen supaya stabil dia butuh dua elektron lagi kan itu ya makanya ikatan tadi seperti ini H2O ya jadi oksigen ini berharus berkawan ya harus berkawan dengan dua hidrogen supaya stabil kan kan oksigen punya delapan nah supaya stabil kan harus 10 ya tapi kalau hidrogen cukup satu aja ya jadi makanya ini kan satu ini kan jadi dua nah pada dasarnya ikatannya itu saling berbagi nih ya berbagi pasangan elektron antara antara oksigen sama hidrogennya ya istilahnya kalau di kimia namanya ikatan kovalen ya tapi dalam dalam kenyataannya pasangan elektron itu lebih didominasi ya dimiliki oleh oksigen jadi oksigen lebih mendominasi penguasaan daripada hidrogen kenapa kok begitu ya itu sifat kimia itu ya terkait dengan sifat kimia jadi jadi apa itu oksigen itu punya sifat kimia istilahnya itu apa ya istilah kimianya coba elektronegativitas ya jadi menarik pasangan elektron lebih kuat ya dibandingkan hidrogen itu yang terjadi ya jadi karena oksigen lebih elektronegatif daripada hidrogen sehingga yang terjadi apa nanti oksigen bermuatan negatif sementara hidrogen bermuatan plus karena pasangan elektron yang seharusnya dimiliki bersama ya lebih didominasi oleh oksigen hingga oksigen menjadi bermuatan minus dan hidrogen bermuatan plus gitu kan terus juga yang perlu kalian ketahui itu ini bentuk ikatannya ya maaf untuk ikatannya bentuk geometrinya jadi kalau kalian cermati bentuk geometri dari molekul air itu seperti ini kan seperti huruf V ya jadi enggak enggak lurus gitu ya apa efeknya kalau bentuk huruf V kalau bentuk huruf V kan nanti ada dip ada dua dipul ini ya dipul pertama dari negatif ke positif kan ini kan dipul pertama arahnya kesana dari sini kesana ya ini dipul pertama ya ini dipul kedua ini kesini kan lalu dipul ke sana sama dipul yang ke arah sini kalau saya jumlahkan kan nanti jadinya ke arah atas sini kan ya resultannya itu loh resultan dari dipul ini sama dipulikan aranya ke atas ini sehingga nanti memiliki molekul air memiliki dipul ya aranya yang ke arah sana jadi dari negatif ke plus nah itu seperti itu ya yang terjadi jadi molekul air itu disebut molekul polar ya karena ya sifat kimia bukan karena adanya elek nah bukan karena adanya medalistik ya yang pertama itu ya terus yang kedua juga disebabkan oleh geometri dari bentuk molekulnya nah gitu ya jadi ini itu yang jenis kedua ya nah kalau bahannya bahan dari molekul polar misalkan air itu ya air kalau kita taruh ya di tempat yang tidak ada medan listriknya apakah dia mengalami polarisasi jadi kita misalkan punya air ya kita taruh dalam sebuah ruangan yang tidak ada medan listriknya apakah di dalam air itu terjadi pengutupan jadi pengutupan enggak maksudnya itu ada bagian air yang bermuatan plus ada air yang bermuatan minus ada enggak kayak gitu terus terjadi gitu enggak akan netral kan ya itu kenapa kok netral ya jawabannya karena ini karena atom-atom itu eh bukan atom-atom yang molekul-molekul itu kan bergerak secara acak ya jadi kalau istilahnya itu katakan seperti ini ya itu kan ada yang aranya seperti ini ya ya jadi V nya ke sini nanti ada lagi yang V nya itu menghadap ini kan kebetulan ya arah V nya menghadap ke atas nanti ada lagi arah V nya menghadap ke bawah nanti ada lagi arah V nya menghadap ke kanan ada lagi nanti arah V nya menghadap ke kiri dan seterusnya atau katakanlah random ya atau acak itu sehingga kalau acak makaan antara P dari satu molekul ya dengan P molekul-molekul yang lain kalau kita jumlahkan ya untuk keseluruh ya seluruh seluruh air ya seluruh seluruh bahan air tersebut maka nanti resultanya akan nol jadi maksudnya meskipun molekulnya sendiri tuh terpolarisasi ya tapi kalau dijumlahkan untuk seluruh atom di dalam material tersebut nanti resultanya akan nol kenapa karena setiap molekul itu mempunyai arah yang acak ya acak ke berbagai arah karena acak maka nanti kalau di jumlah itu nol ya jadi gitulah konsepnya begitu ya pokoknya lo random itu resultanya nol gitu ya kalau enggak random ya nanti resultanya enggak nol gitu ya intinya gitu jadi itu ya lah kalau ada medan listrik bagaimana nah itu lain cerita lagi kalau ada medan listrik nah kayak inilah yang katalah ini jadi P nya kan ini ya ini kan minus katalah ini ini pusat penguatan negatifnya di sini pusat penguatan negatifnya di sini kan ini kan kita tinjau satu apa ini satu atom satu molekul dua gitu ya begitu ada medan listrik maka yang terjadi apa ujung yang bermuatan plus ya ujung atau bagian ya titiknya titik pusat dari muatan plus akan terdorong searah ini kan searah medan listrik ujungnya negatif terdorong berlawanan medan listrik nah ini sehingga nanti atomnya akan cenderung untuk apa itu dipolnya itu mengarah ke medan listrik cenderung ya saya gunakan istilah cenderung cenderung itu artinya itu tidak benar-benar persis ke arah medan listrik ya tapi menuju ya kayak ini kan enggak tidak persis ke arah medan listrik menarik akan ke arah kanan ya tapi ini kan enggak ya sedikit ke kanan lah gitu ya pokoknya istilahnya cenderung cenderung itu berarti kan menuju ya tidak benar-benar persis sehingga kalau ada medan listrik kalau saya jumlakan sekarang resulnya nggak nol ya karena ada ada kecenderungan untuk apa arah dari arah dari dipolnya itu apa searah medan listrik arah dipolnya tapi kalau enggak ada medan listrik mereka akan acak ya mereka acak sehingga nanti resplenol tapi kalau ada medan listrik meskipun acak tapi karena ada pengaruh medan listrik mereka akan saling cenderung untuk ke arah medan listriknya ya arah dipol-dipolnya tersebut sehingga kalau di jumlah ya enggak nol maksudnya itu begitu ya itu begitu ya Nah ini ya ini ini membahas tentang torsinya jadi jadi torsi itu kan pemutarannya ya pemutarannya karena ada medan listrik tadinya dia akan acak begitu ada medan kemudian terjadi pemutaran ya yang bagian plus ya digerakkan searah medan listriknya bagian minus digerakkan melawan medan listrik ya sehingga timbul torsi pemutaran dari dipolnya pemutaran dipol ya bukan molekulnya ya karena dipol dipol molekulnya ya ini bisa torsinya tuh ini ya nnya torsi ya 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 nanti di apanya ini sama kenapa P cross E P itu apa dipol dipol molekulnya ya jadi dipol molekul ya dikroskan dengan medan listriknya itu besar torsi dia setornya itu oke eh iya ini ini gambar seperti itu ya terus berikutnya tentang apa ini polarisasi ya polisasi ini pakai P besar ya tadi tadi P besar tuh apa tadi ya akan ada P kecil ada P besar ini loh ini kan P besar ya P besar jadi ada P kecil ini ya ini loh mana tadi ada P kecil ya P kecil ya P kecil itu maksudnya apa dipol dipol molekul ya P kecil itu ya dipol molekul dipol atau mikro mikroskopik kalau P besar itu dipol tapi dipol materialnya ya dipol dari medianya berarti makro ya mana tadi berarti ukuran makro ini ya dipol ya dipol moment per unit volume ya perhatikan kaitannya dengan volume dari medianya volume dari bahannya ya materialnya itu nah itu ya itu yang terkait dengan polarisasi ya jadi kalau P besar tuh definisinya ini loh banyaknya moment dipol per volume jadi kata-kata kita pakai meter kubik ya jadi di dalam satu meter kubik itu ada berapa ada berapa moment dipol molekul kata-kata air ya dari jadi dalam satu meter kubik air itu ada ada berapa moment dipol molekul air ya gampangnya seperti itu ya tapi nanti enggak 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 sesederhana itu soalnya kan terkait dengan arah dari dipolnya arahnya kan enggak enggak satu arah ya kalau satu arah ya persis sama ya tapi kalau ada yang arahnya berbagai arah tapi cenderung searah dengan meda listrik maka nanti tidak persis antara jumlah moment dipol dan jumlah molekul pasti akan lebih banyak jumlah molekulnya ya kecepatnya kalau arahnya satu arah ya kalau satu arah semua baru persis sama antara jumlah moment dipol dan jumlah molekulnya tapi kalau masih ada randomnya ya pasti apa jumlah moment dipolnya pasti lebih kecil daripada jumlah molekulnya ya karena tidak semua arah dipol molekulnya itu bener-bener searah dengan meda listrik ya tapi cenderung ya cenderung untuk searah jadi masih ada faktor ininya faktor acaknya ya atau keberbagi arahnya tersebut kenapa kok begitu ya dari kaitannya dengan gerak molekul ya tak molekul ada kaitannya dengan suhu ya ada kaitannya dengan termodinamika gitu ya nanti kaitannya dengan ya gerak molekul lah atau kalau gas namanya teori kinetik gas gitu ya nah itu 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 seperti itu ya ya ini sudah sedangkan di topik ini ya metalistik di dalam ya eh 4.1 itu isinya itu seperti itu ya atau Ayo mungkin dapat tanyaan ya pertanyaan-tanya ya oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba saya sedikit memberikan ringkasan dari apa yang saya bahas pagi ini, yaitu tentang polarisasi. Jadi intinya itu polarisasi itu terjadi pada jenis bahan yang disebut dielektrik. Dielektrik itu apa? Dielektrik itu bahan isolator. Jadi pada bahan isolator nanti akan terjadi pengutupan atau polarisasi. Jadi nanti ada bagian dari bahan yang bermuatan plus dan ada bagian dari bahan yang bermuatan minus. Bagian yang bermuatan plus itu basenya itu posisinya itu searah ke arah medan listrik eksternal, sementara yang negatif itu ke arah medan listrik eksternal. Ada itu metal listrik yang dari luar, bukan dari dalam bahan itu sendiri. Nanti ada juga namanya metal listrik yang ditimpulkan oleh material itu sendiri, yang disebut dengan nama metal listrik polarisasi. Metal listrik yang dihasilkan oleh efek polarisasi yang terjadi pada bahan. Tapi kita tidak membahas itu. Nanti ada bahasan tersebut. Nah, kemudian terkait dengan jenis-jenis molekulnya atau jenis atomnya ada dua macam. Jenis atom atau molekul dari bahan dielektrik tersebut, bahan isolator tersebut. Yang pertama itu jenis atomnya itu mengalami dipul induksi. Jadi atomnya atau molekulnya itu akan menjadi dipul kalau ada medan listrik eksternal. Kalau tidak ada, tidak. Kemudian yang kedua itu disebut dengan nama itu molekul polar. Jadi kalau molekul polar itu sudah dari aslinya itu dia mengalami polarisasi karena sifat kimia. Sifat kimia dari atom-atom pembentuk molekul tersebut. Sehingga polarisasinya itu bukan karena terinduksi, tapi karena masalah arah dari molekulnya. Jadi kalau tidak ada medan listrik eksternal, molekul-molekulnya itu mereka berarah saling acak antara satu dengan yang lain. Sehingga kalau di jumlah, resumatnya akan nol. Jadi polarisasinya bukan karena induksi, tapi karena orientasi dari setiap molekul yang acak. Tapi begitu ada medan listrik eksternal, sudah mulai mengarah cenderung, cenderung mengarah ke arah medan listrik. Sehingga medan listrik itu menyebabkan terjadinya putaran. Putaran dari molekul-molekul yang tadinya acak menjadi cenderung searah medan listrik. Maka tadi muncul pembahasan tentang torsi tadi. Jadi pemutaran. Tentunya ini kan molekul air. Terus habis itu baru masuk polarisasi. Kalau polarisasi ini lebih ke arah materialnya. Kalau tadi kan ke arah atom atau molekulnya. Kalau masalah materialnya ya tinggal kita jumlahkan saja. Atom-atom yang terpolarisasi itu ada berapa, kita jumlahkan. Tapi yang jadi masalah menjumlahkannya itu secara vektor. Jadi karena menjumlahkannya secara vektor, berarti kan artinya kan tidak akan sama antara jumlah dipul sama jumlah molekul atau atomnya itu. Kecuali kalau mereka benar-benar satu arah. Nah itu baru persis sama ya. Jadi definisinya itu polarisasi. Polarisasi. Kalau yang tadi kan polarisabilitas ya. Jadi kalau polarisasi itu terkait dengan materialnya, kalau polarisabilitas terkait dengan atom-atom atau molekul-molekulnya ya. Jadi mikronya begitu ya. Itu gambarnya seperti itu ya. Ya mungkin itu dulu ya. Yang perlu saya sampaikan ya. Nah terus untuk berikutnya pembahasannya tentang apa itu? Hukum Gauss kalau enggak salah ya. Jadi kita, iya hukum Gauss. Jadi gini, hukum Gauss yang kita bahas dalam ruang hampa nanti akan kita kembangkan ya ke dalam, ini ke dalam, bukan ruang hampa ya. Jadi ada materialnya. Jadi otomatis kalau ada material nanti ya akan ada dipul-dipul ini ya. Jadi dipul-dipul itu merupakan efek dari material tadi. Jadi nanti itu hukum Gauss-nya ya. Coba saya lihat dulu ya. Untuk hukum Gauss-nya. Oh ini ya, ini ya. Hukum Gauss. Oh sampai sini ya. Ini hukum Gauss ya. Oke, kayaknya perlu juga ini ya saya. Saya bahas ini juga ya. Jadi gini. Yang berikutnya kan tentang ini ya. Medan, medalistik ya. Oleh objek yang terpolarisasi. Jadi gini loh gambarannya ya. Memang harus ini ya, sebentar-bentar. Harus-harus ngegambar ya. Bentar ya, mungkin menjelaskan ini saya harus gambar ya. Jadi gini loh gampangnya ya. Bentar ya, saya mau ganti media ya. Tentang-tentang, saya mau ganti media dulu ya. Masih ada 15 menitan ya, enggak apa-apa. Mau jelaskan yang ini ya. Tentang-tentang, saya mau ganti media dulu ya. Kemudian ini ada sebuah material ya. Bentuk kotak lah. Biar gampang ya. Bayangkan kayak kotak lah. Ini ya. Nah ini ada kotak materialnya ya. Bahan gitu ya, kotak gitu ya. Ya. Saya kasih medalistik ya. Medalistik eksternal. Nah arahnya ke sana ini ya. Katalah medalistiknya arahnya ke kanan lah. Nah ini. Ya ada lagi di sini ya. Nah di sini ya. Ini ada medalistik lagi eksternal ya. Arahnya ke kanan lah. Nah sekali lagi saya gambarkan lagi ya. Ada bahannya ya. Inilah. Ini ya. Medalistik eksternal. Lalu ini lagi ya. Saya sebut aja E0 ya. Medalistik eksternal gitu ya. Apa yang terjadi? Kan terjadi polarisasi itu ya. Terjadi pengutupan di dalam bahan ini ya. Ya. Ini enggak masalah. Mau bahannya dari molekul terinduksi ya. Atau mau dari molekul yang polar. Itu, itu, itu. Kejadinya sama. Hanya masalah prosesnya yang berbeda ya. Prosesnya yang berbeda. Kalau yang saat itu kan timbul polar induksi. Kalau yang saatnya lagi kan timbul pemutaran ya. Pemutaran dari molekul polarnya. Tapi, efek yang dihasilkan sama. Yaitu apa? Bagian benda yang searah dengan medalistik akan bermuatan plus. Kata laut. Ini kan. Ujung-ujung yang paling ini kan ya. Nanti yang sini akan bermuatan plus ya. Itu yang terjadi. Terjadi pengutupan. Polarisasi. Ini plus. Searah medalistik ya. Kata-kata lainnya ya. Kemudian yang sini. Nanti akan bermuatan minus. Nah, kata-kata lainnya ya. Ini ya. Ini yang di sini. Nah, muatan plus dan minus ini. Ini yang disebut dengan di buku tadi namanya apa itu ya? Muatan bond chest. Jadi, muatan terikat ya. Jadi, ini sebenarnya adalah muatan yang terikat. Terikat di mana? Terikat di dalam bahan gitu ya. Nah, sekarang kalian cermati ya. Di dalam bahan ada muatan plus dan ada muatan minus yang terpisah ya. Nah, kalian tahu? Di dalam elektrostatika ya. Muatan plus akan menghasilkan medalistik yang arahnya keluar ya. Muatan minus akan menghasilkan medalistik yang arahnya masuk ya. Jadi, nanti di dalam bahan, kata-kata seperti ini ya. Bentuk yang paling sederhana ini kan. Di permukaan yang sebelah kanan bermuatan plus. Di permukaan bahan yang sebelah kiri bermuatan minus. Maka nanti akan timbul medalistik yang ditimbulkan oleh polarisasi di dalam bahan ya. Arahnya bagaimana? Arahnya ke sini nanti. Saya gambarkan dengan garis putus-putus ya. Nah, ini arahnya ke sini ya. Nanti ini juga gitu nanti. Nah, ini juga nanti gini ya. Dua, nanti juga nanti gini ya. Tiga, empat ya. Ini saya sebut saja dengan medan listrik kolarisasi atau medalistik induksi gitu ya. Nah, gitu ya. Pertanyaan saya gini. Coba kalian cermati antara medalistik eksternal dengan medalistik induksi. Ya, medalistik eksternal sama medalistik polarisasi ini tuh. Induksi atau polarisasi ya. Istilahnya apa ya? Sekatalah medalistik polarisasi ya. Kayaknya lebih pas medalistik polarisasi tersebut. EEP ya gitu ya. Coba kalian lihat ya. Bagaimana arah antara medalistik eksternal dengan medalistik polarisasi di dalam bahan? Aranya bagaimana? Yang jelas aranya apa? Saling. Aranya berlawanan kan itu ya? Medalistik dalam bahan, aranya ke kiri, sementara yang eksternal kan ke kanan. Nah, itu. Jadi, apa yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi itu adalah medalistik keseluruhan ya, yang ada di dalam bahan, kalau di total ya, antara E0 dan EEP ya, akan menyebabkan terjadinya penurunan ya, penguruhan medalistik. Jadi gini, maksud saya itu ya. Ketika dia kosongan ya, jadi ketika di dalam ruang hampa ya, di dalam ruang hampa, kalau ini ruang hampa ya, ruang hampa, itu medalistiknya itu E0 gitu ya. Nah, ini E0 kan, di dalam bahan ya, di dalam bahan atau medium. Medan dirinya apa? Nek gini, E0 dikurangi EEP. Nah, gitu ya. Jadi, apa yang terjadi? Adanya medium ya. Adanya medium atau bahan, akan menyebabkan terjadinya apa? Penurunan medalistik eksternal. Jadi, medalistik eksternalnya turun. Yang tadinya E0 menjadi apa? E0 dikurangi EEP. Nah, itu ya. Itu yang terjadi. Makanya, kenapa kok di dalam kapasitor diberi bahan dia elektrik? Tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah untuk menurunkan medalistiknya. Gitu. Nah, kalau medalistiknya turun, maka nanti akan semakin banyak muatan listrik yang tersimpan. Konsep dasarnya begitu ya. Jadi, dengan penurunan medalistik yang ada di dalam bahan atau bahan dia elektrik, maka nanti berdampak pada penurunan potensial listrik. Penurunan tegangan listrik. Penurunan tegangan listrik, maka nanti akan banyak muatan listrik yang tersimpan. Karena kalian tahu rumus-rumusnya kapasitor itu kan ini kan ya. C sama dengan ini kan ya. Ki dibagi V kan itu ya. Gitu kan. Atau nanti ini kan bisa saya tulis gini nanti ya. Kalau gitu berarti apa? Ki sama dengan apa? C kali V kan itu ya. Jadi, dengan adanya bahan maka nanti kan medalistiknya turun ya. Yang tadinya E0 menjadi apa? E0 dikurangi EP. Penurunan medalistik nanti akan berdampak pada apa? Penurunan apa itu? Penurunan V-nya ya. Ya, penurunan V-nya. Dengan penurunan V, maka nanti ini loh. Maaf di sini ya, maaf ya. Dengan penurunan V, maka nanti C-nya akan naikkan di Tia. Ini loh. Bentar ya. Kayaknya ini, bentar. Kayaknya saya ini enggak belum nulis ini ya. Ya, tak apa dulu ya. Oke. Salah ya. Enggak penting. Begini aja deh. Jadi gini. Jadi, dari sini ya. Jadi kalau V-nya mengecil ya, maka nanti C-nya akan membesar. Jadi kalau V-nya mengecil, nanti kapasitasnya akan membesar. Jadi, bisiknya itu ya. Jadi, peningkatan kapasitas kapasitasnya, terjadi karena adanya medan listrik polarisasi yang ditimbulkan di dalam bandi elektrik. Kira-kira begitu ya. Oke. Saya kembali ke buku ya. Masih ada waktu lima menit. Jadi, di sini ada namanya muatan terikat. Ya tadi, muatan terikat itu adalah muatan yang dihasilkan oleh polarisasi di dalam bahan tadi ya. Dan ada bagian bahan yang bermuatan plus, dan ada bagian bahan yang bermuatan minus. Bermuatan plus itu, posisinya itu searah dengan medan listrik, yang minus posisinya berlawanan arah dengan medan listrik. Itu kan ya. Itu yang disebut dengan nama muatan terikat. Nah, ini adalah perhitungan dipolnya. Ini kan, di sini kan mengarah perhitungan dipolnya. Ya, itu P besar tadi ya. Dari P kecil ini ya. Ini adalah potensialnya. Ya, dihitung potensial keseluruhan ya di dalam bahan. Ya, nanti intinya itu kita akan mendapatkan dua besaran itu ya. Ada sigma dan ada rho. Ini loh, ini loh. Pokoknya inti dari apa ini? Urian ini adalah untuk mencari sigma sama rho. Sigma itu apa? Sigma itu muatan permukaan ya. Jadi muatan permukaan berarti dua dimensi ya. Sigma. Satuannya apa? Satuannya apa itu nanti? Muatan permukaan satuannya apa? Kalau muatan satuannya kan kolom ya. Kalau permukaan kan luasan, berarti meter persegi. Jadi kalau muatan permukaan berarti apa? Kolom per meter persegi gitu ya. Kalau rho apa? Muatan ruang ya. Muatan volume. Berarti apa? Muatan dibagi volume. Jadi satuannya adalah kolom per meter kubik gitu ya. Jadi nanti permukaan bahan akan terdapat muatan listrik. Tapi muatannya bukan muatan yang bebas, tapi muatan yang terikat. Bone ini loh. Bone chest. Bone chest ini muatan terikat. Jadi ada di dalam permukaan bahan ini kan ya. Dan juga ada di dalam bahan ya. B. B itu muatan terikat ya. Bone ya. Bone chest. Ini di permukaan bahan. Ini di dalam bahan ya. Kalau di permukaan itu adalah polarisasi bahan ya. Dot. Dot ini. Vektor. Vektor. Permukaan. Vektor satuan permukaan ya. Vektor satuan yang tegak lurus dengan permukaannya. Jadi P dot N. P itu polarisasi bahan ya. Tapi kalau muatan ruang. Ini namanya ini apa? Divergensi ya. Divergensi dari polarisasi. Ini ya. Poinnya itu ini ya. Jadi penurunan ini kan tujuannya itu mencari muatan terikatnya itu ya. Baik yang ada di permukaan bahan maupun yang ada di dalamnya bahan. Ini ya perumusannya itu ya. Terus kemudian apalagi ya yang perlu saya. Ini adalah interpretasi fisis ya. Dari muatan terikat. Jadi sebetulnya itu gini. Jadi sebetulnya itu begini ya. Ini loh. Gambarnya itu gini loh. Mungkin ini loh. Kan tadi ceritanya kan tentang atom dan molekul ya. Jadi tadi kan seperti yang gambar sebenarnya. Sebentar ya. Saya kembali ke ini. Nah ini loh. Coba kembali ke gambar tadi ya. Waktunya mau habis ya. Coba perhatikan di sini ya. Di sini kalau kalian saya tanya. Mana yang bermuatan plus? Kan permukaan apa ini? Permukaan kanan ya. Mana yang bermuatan minus? Kan permukaan kiri ya. Pertanyaan saya itu gini. Apakah di dalam, di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah tidak ada muatan listrik. Apakah muatan listriknya hanya ngumpul di permukaan atau tepi kanan dan tepi kiri. Tepi kanan plus, tepi kiri negatif. Apakah seperti itu? Apakah di tengah-tengah tidak ada muatan listrik? Ada nggak di tengah-tengah ini? Di antara lah nggak? Harus persis di tengah ya. Apakah di antara muatan plus dan minus yang ngumpul di dada muatan listrik? Jawabannya ada ya. Cuma mereka saling meniadakan ya. Jadi misalkan kata-kata ada dua molekul gitu ya. Dua molekul ya. Jadi misalkan inilah, kata-kata ini ada molekul ya. Molekul bentuk gini aja deh. Atau saya waktunya mau habis. Nah misalkan ini ya. Kata-kata ini saya punya molekul bentuk gini lah ya. Ini plus, ini minus gitu ya. Polarisasi gitu ya. Lalu ada molekul tetangganya di sini. Ini molekul tetangganya ini ya. Pasti gini kan. Plus, minus. Karena medalistiknya aranya ke sana ya. Nanti ada molekul tetangganya lagi di sini nanti ya. Apa yang terjadi? Berikutnya. Yang terjadi nanti, di sini nanti apa ini? Netral, karena saling menghilangkan ini ya. Di sini nanti netral ini. Ini netral ini. Kenapa? Karena plus ketemu minus ya. Di sini juga netral gitu ya. Sehingga yang enggak netral yang bagian ujung kan ya. Sehingga nanti yang enggak netral bagian ujung. Yang di sini apa ini? Di sini plus, di sini minus gitu ya. Di tengah-tengah, bukannya enggak ada muatan. Ada cuma mereka saling menghilangkan. Antara tetangga yang satu dengan tetangga. Berikutnya yang berdekatan gitu ya. Maksudnya itu begitu ya. Gambar kotak tadi itu maksudnya itu begitu. Jadi jangan dikira di sini itu enggak ada muatan. Ada cuma saling meniadakan dengan tetangganya. Tapi yang di sini kan, kalau di ujung kan enggak ada tetangganya ya. Tengah ada plus sama minus gitu ya. Maksudnya itu gitu. Oke, saya kira itu dulu ya. Coba sih saya cepat lagi. Nah, kayak ini. Menjelaskan ini loh. Ini kan ada banyak molekul. Nanti-nanti ini ya. Di ujung sini sama di ujung sini. Nanti ya. Yang di sini. Nah, di sini mas. Maksudnya itu gitu ya. Nah, kayak ini tadi kan. Oke, karena waktunya sudah... Jam 8.44 ya. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. selamat menikmati